Di episode kali ini, gue bakal kasih tau kalian gimana cara memilih box yang worth it. Karena ketika pemahaman kalian terhadap kartu Pokemon udah meningkat, maka ini saatnya untuk kalian mengerti tentang box Pokemon apa yang worth it buat di koleksi. Dan gue juga bakal share gimana cara gue menentukannya. Tapi sebelum kita bahas, baik kalian yang baru nonton video di channel ini, channel ini biasa ngebahas putar Pokemon, unboxing kartu Pokemon, isu-isu kartu Pokemon, update perkembangan harga, main game Pokemon, hingga memberikan sedikit edukasi cara koleksi kartu Pokemon. Kalau kalian gak mau ketinggalan info menerai kliennya seputar Pokemon, subscribe aja channel ini. Pertama, gue bakal kasih tau dulu box yang kayak gimana yang sekeranya worth it buat di koleksi. Yang pertama, box populer, Los Abyss, Evie Heroes, Air Kedasan Arken, dan lain sebagainya. Kedua, Height Class Box, SSV, VMAX Climax, Tag Allstar, Vistar Universe, dan lain sebagainya. Yang ketiga, box Yusus 25, Enif Golden, Previous Collector Box, Poskan Hazawa, dan lain sebagainya. Sebenernya masih ada lagi, tapi ini aja udah cukup lah. Kalau kalian pengen tau lebih jelas dan detailnya, kalian bisa cek di video channel ini, pasti ada video soal box yang worth it buat di koleksi. Videonya, yang ini. Setelah kalian mengetahui box mana yang worth it buat di koleksi, kalian tinggal take action aja box mana dulu yang mau kalian koleksi. Sepengalaman gue, box-box yang kayak gini memiliki value yang bagus untuk koleksi jangka panjang. Dan gimana cara gue untuk menentukan box yang worth it buat di koleksi dan enggak? Yalah dengan cara cek super hit dari box tersebut. Dimana kalian bisa cek, kalau terdapat kartu yang super keren dengan harga yang gak turun-turun, ini tandanya box ini worth it buat di koleksi jangka panjang. Selanjutnya adalah cek keadaan market. Dengan melihat di main market, maka kita bisa menentukan bahwa tingkat kepemuleran box tersebut cukup oke. Dan pasti ini worth it buat di koleksi. Sedangkan buat box khusus, ini gak usah ditanya lagi. Box-box kayak gini gak bakal ada reprint, dan tingkat supply bakal terus berkurang setiap tahunnya. Jadi ini udah jelas memiliki tingkat kelangkaan yang cukup besar, maka dari itu box ini udah gak diragukan lagi untuk di koleksi jangka panjang. Nah, itu cara gue buat nantuin box yang worth it atau enggak? Buat di koleksi jangka panjang. Gimana? Udah mulai paham sekarang? Gue bakal share lagi pengalaman gue dalam koleksi kartu Pokemon di next video. Jadi jangan lupa buat subscribe channel ini. So, mungkin itu aja untuk video kali ini. Thanks for watching. See you next video, Salamari Kreator. Bye-bye semuanya.